Industri kreatif di Indonesia menjadi salah satu industri yang mengalami perkembangan pesat selama beberapa tahun belakangan ini. Sayangnya, perkembangan industri ini tidak sejalan dengan angka talenta kreatif yang ada. Seperti contohnya digital marketer, copywriter, and content creator. Ini menjadi kesempatan kamu sebagai first jobber atau yang ingin berpindah karir untuk menjadi bagian langsung dari industri kreatif di Indonesia. Level Up with 4Craft hadir sebagai jawaban untuk memudahkan hidupmu. Dengan dua program utama, Upskill dan Apprenticeship, yang dapat mendampingi kamu dalam perjalanan menjadi talenta kreatif profesional. Kamu bisa memulai dengan mencoba berbagai life class singkat dan padat dari program Upskill di setiap minggunya. Untuk mengetahui ketertarikan dan juga meningkatkan skill praktismu. Jelajahi lebih dalam di program Apprenticeship, kelas intensif selama 6 bulan yang dirancang langsung untuk kamu agar siap menjadi profesional dan mendapatkan jaminan pekerjaan dari kami. Semua kelas level up langsung diajar oleh expert professional yang berkarir di top tech companies di Indonesia, bahkan di dunia. Tidak hanya itu, masih banyak banget benefit yang bisa kamu dapatkan dari Level Up with 4Craft. Untuk jam 7 sampai jam 9 cukup efektif gitu ya. Jadi materi yang di-builder itu gampang banget, presentasinya juga sangat amat jelas. Pokernya kasih aku kesempatan buat magang di Hands On Business. Nah, di Hands On Business ini aku juga belajar banyak lagi hal-hal yang belum pernah aku belajarin sebelumnya. Senang dan kagum ya. Cara penyampaiannya bagus, jadi cukup beruntung bisa diajarin sama mereka. Aku tetap yang terhubung dengan mentor-mentor di POCraft itu ngebantu aku banget sih. Dan sekarang buktinya aku udah dapet kerjaan, talenta digital juga. Dan karena itu aku bersyukur banget dan berterima kasih banget sama POCraft. Ini saatnya untukmu agar bisa selangkah lebih dekat dengan mimpimu berkarir di industri kreatif. Jangan sampai ketinggalan informasi menarik dan terupdate dari kami. Follow Instagram at POCraft Level Up dan pelajari lebih lanjut di POCraft.com slash Level Strip Up. See you on the next Level Up Class. Halo, halo. Selamat malam semuanya. Kenalin nama aku, Karis, yang tentunya akan menjadi host yang akan menemani kalian di kelas Upskill pada malam ini. Oke, seperti biasa teman-teman, sebelum aku memulai untuk kelas malamnya, ini aku mau izin recording terlebih dahulu ya. Minfo bisa dibantu untuk recordnya. Oke, karena record ini bermanfaat banget buat teman-teman yang belum bisa hadir secara live nih. Atau yang ingin mengulang lagi untuk materi-materi yang sudah disampaikan oleh ekspert kita di malam ini. Seperti itu ya. Sebelum memulai acaranya dan sambil menunggu teman-teman yang lainnya, aku mau saya hulu dulu nih buat teman-teman yang sudah bergabung nih. Di sini udah ada siapa aja ya. Coba aku cek. Ada Kak Aisyah, ada Kak Amelia Rosa, ada Kak Arsudin juga. Halo, selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya untuk di hari ini ya, di hari ketiga ini, untuk kelas tiga ini. Di sini ada Kak Bayu, ada Kak Devira juga ya. Halo, selamat malam Kak Tara. Oke, ini udah yang join nih kurang lebih udah tiga puluhan ya. Oke, ada Kak Bayu, ada Kak Devira. Halo, selamat malam. Nah, ada Kak Nandian. Kak Nandian, ini nggak asing lagi nih dari namanya. Oke, oh iya aku, teman-teman, aku mau nginpoin nih ke teman-teman. Kalau kelas malam ini berasa daging banget, jangan lupa loh untuk teman-teman bisa banget nih untuk share pengalaman belajarnya lewat Instagram Story dan jangan lupa untuk mention at Pokraf Level Up ya teman-teman. Nah tuh, udah di-share melalui oleh Minfo ya pada kolom chat ya. Halo Kak Sari. Semoga semakin hari semakin semangat untuk belajar digitalnya ya. Oke, dan aku mau nginpoin juga nanti akan di-share link daily feedback yang bisa teman-teman isi setiap harinya. Linknya nanti akan dibantu share juga oleh Minfo. Gitu ya. Oke, teman-teman. Aku mau nginpoin kalau malam ini aku nggak sendirian aja nih, tapi ditemenin juga oleh Kak Dennis Setiawani yang akan menjadi ekspert kita pada malam kelas ini. Dan seperti biasa nih, ada Kak Niki juga nih. Dan ada Minfo juga. Halo semuanya. Halo Mas. Halo Mas Haris. Ya gimana Mas? Untuk kabarnya nih? Sehat-sehat aja ya? Ya, kabar baik. Semoga semuanya juga kabar baik ya. Oke, teman-teman. Di malam ini kita akan belajar nih tentang digital marketing dengan topik jumpstart your digital marketing career bersama Kak Dennis nih. Aku lihat dari kemarin di hari pertama, kedua teman-teman banyak banget nih yang bertanya-tanya seputar digital marketing ya. Nah, boleh kok untuk pertanyaan-pertanyaan yang kemarin belum terjawab, di sini boleh ditanya lagi ya teman-temannya ya. Tentunya nanti ditanyanya pada sesi tanya-jawab ya teman-teman. Nah, untuk materi malam ini apa aja sih yang akan kita bahas di kelas malam ini? Pasti teman-teman penasaran banget dong apa yang akan dijelaskan nih oleh Kak Dennis nih. Tapi tunggu dulu nih, sebelum memasuki materi, aku mau sedikit share tentang program apprenticeship OCRAS nih. Kita langsung aja yuk, aku coba share screen terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman sudah kelihatan jelas ya untuk share screenan aku ya. Bisa di chat di kolom chat, sudah jelas ya. Oke, langsung aja yuk kita, aku coba mau menginformasikan nih tentang program apprenticeship nih, dari FOKRAF. Oke, apa sih program apprenticeship itu? Jadi FOKRAF ini sedang buka untuk pendaftaran buat teman-teman yang sedang mendalami ilmu digital marketing ataupun teman-teman yang baru belajar. Program ini cocok banget buat teman-teman nih untuk mendalami atau ingin meningkatkan skill digital marketingnya. FOKRAF membuka program ini dengan secara online live class, lalu integrate learning platform, jadi teman-teman akan memudahkan untuk pembelajarannya ya. Dan di sini ada real project experience-nya. Dan yang terpenting nih, ada garansi kerjanya nih, job warantinya nih. Yuk kita kepoin aja langsung yuk. Teman-teman bisa lihat untuk QR code-nya ya. Bisa scan di sini dan bisa tanya di tanya minfo ya. Bit.ly ya tanya minfo. Oke. Langsung aja yuk. Nah di sini, kenapa sih harus digital marketing? Nah, sebagai digital marketer itu karena untuk peluang dari sisi karirnya itu menjanjikan teman-teman. Dan di sini banyak, karena banyak permintaan dan banyak perusahaan juga yang berani membayar lebih untuk seorang digital marketing. Seperti itu ya. Nah, buat teman-teman yang tidak memiliki untuk background digital marketing, teman-teman tidak usah khawatir. Karena untuk di program apprenticeship ini, kita akan mempelajari semua tentang hal dari awal banget teman-teman. Dari awal banget untuk program digital marketingnya ya. Oke. Nah, aku buangin poin untuk mekanisme pembelajarannya nih. Di sini ada 6 bulan ya teman-teman. Yang bulan pertama sampai ketiga itu teman-teman akan mendapatkan kelas intensif nih. Dan untuk bulan keempat sampai keenam, teman-teman akan mendapatkan internship dan pendamping karir di Bersapa Kokra. Pendampingan karir ya. Seperti itu. Nah, untuk jadwal pembelajarannya sendiri itu disesuaikan ya teman-teman. Ini fleksibel banget sih kalau menurut aku ya. Dari segi pembahasan materinya itu di hari Senin dan Rabu. Lalu ini pukulnya di pukul 7 malam sampai jam 9 malam ya. Lalu ada Q&A dan workshopnya selasa sampai kamis. Di jam 7, selasa dan kamis jam 7 sampai jam 9 malam. Lalu ada tugasnya juga. Itu mulai dari hari Senin. Lalu deadline-nya di hari Jumat. Dan ada project lesson-nya di hari Sabtu. Oke. Nah, untuk kurikulumnya apa sih yang kita pelajari? Nah, yang sudah aku bilang sebelumnya. Kita mau pelajari semua dasar-dasar dari digital marketing ya. Dari awal banget ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau belajar SEM, CRM, lalu ada SEO juga. Kita bahas semua ya di sini ya. Nah, untuk benefit-nya apa aja sih? Nah, teman-teman bisa lihat nih. Untuk benefit-nya ya. Ada kelas gratis. Ada real project dari November Open ini. Ada hiring partner Fokraf-nya. Lalu jam kerjanya juga di sini. Jam belajarnya di luar kerja ya. Nah, yang terpenting nih teman-teman. Ada jaminan kerjanya loh. Pasti teman-teman ini pasti penasaran banget sih. Pasti ya. Oke. Yuk, bertemu langsung dengan ekspert-ekspert dari yang mengajarkan kalian nanti untuk di kelas apprenticeship ini. Semua pengajarnya adalah praktisi digital marketing yang sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada Kak Angel Roberti nih. Yang kemarin, Beds kemarin nih yang mengisi kelas kemarin. Nah, ini dari berbagai perusahaan ya teman-teman ya. Perusahaan-perusahaan yang zaman now ya. Hijau, kuning, merah, dan lain-lain. Oke. Nah, untuk saat ini alumni Fokraf apprenticeship ini sudah di-hire ya teman-teman oleh beberapa perusahaan besar ya. Teman-teman bisa lihat ada Pertamina, Telkom Indonesia, Mandiri, Shopee, dan masih banyak lagi. Oke. Nah, ini ada dua jenis nih teman-teman untuk program ini. Ada yang apprenticeship pro, lalu ada apprenticeship biasa ya. Nah, perbedaannya ini kalau kalian memilih untuk yang pro, itu kalian akan mendapatkan digital marketing bootcamp dan karir coaching yang bersama Kokraf. Nah, kelebihan-kelebihannya kalian bisa lihat ya. Kalau aku sih pasti pilih yang sebelah kiri ya, karena untuk harganya juga nggak terlalu jauh dan kalian akan mendapatkan benefit yang lebih besar ya di sebelah kanan. Termasuk jaminan kerjanya nih. Ini yang aku inser banget nih pasti. Oke, untuk cara pembayarannya. Kita ada tiga ya teman-teman. Ada upfront, installment, dan SNPL ya. Untuk teman-teman yang mau bayar langsung cash, bisa transfer melalui bank ya dengan kita. Lalu di sini Kokraf memberikan untuk secara cicilan nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih ada tiga metode nih. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa langsung tanya melalui minfo ya. Nah, di sini juga ada SNPL nih. Jadi, belajar dulu bayarnya nanti kalau teman-teman sudah dapat gaji ya. Seperti itu. Oke. Nah, yuk tanya minfo tentang apprenticeship. Nah, teman-teman bisa langsung ya. Ini tanya-tanya untuk tentang program apprenticeship ini ya di bit.lye.slash.tanya.minfo Oke. Kembali lagi teman-teman di kelas malam ini nih. Kita akan membahas mengenai upsell karir ya. Jumpstart your digital marketing karir bersama Kak Deniz nih. Kak Deniz Setiawan nih. Sebagai co-founder and CEO of Maxbus Digital Marketing Agency. Halo Kak Deniz. Halo Mas Karis. Halo Kak. Ini Kak. Teman-teman nih mungkin udah langsung penasaran nih. Kak untuk materi kita malam ini nih. Gimana nih Kak? Udah siap belum nih Kak Deniz? Udah siap. Ya, oke. Teman-teman yuk tanpa lama-lama lagi aku serahkan ke Kak Deniz ya untuk memulai materi dan kelasnya ya. Oke, silakan Kak Deniz. Waktu dan tempat di persilakan. Oke, thank you Mas Karis. Oke, sebelumnya selamat malam semuanya ya. Thank you udah join kelas malam ini. Oke, sebentar. Mas Karis, boleh aku share screen? Boleh, silakan. Silakan Kak Deniz. Boleh saya timpa aja ya. Oke. Iya. Oke, untuk layar saya udah kelihatan ya. Oke, sudah kelihatan. Sudah kelihatan jelas ya teman-teman ya. Untuk suara Kak Deniz pun disini sudah clear ya. Sudah jelas banget ya. Bisa di typing ya di kolom chat ya. Oke, ini jelas banget nih Kak. Udah aman katanya. Udah aman ya. Oke. Oke, jadi mungkin untuk malam ini kita diskusinya lebih casual sih. Jadi teman-teman dari semuanya ya. Malam ini santai aja. Mungkin kalau mau sambil ngemil juga gak apa-apa. Mau sambil nyatet juga sangat disarankan gitu. Karena dari saya sendiri berharap apa yang saya share hari ini bisa bermanfaat buat semuanya gitu ya. Jadi kadang-kadang saya juga suka ikutan seminar atau webinar untuk tingkatkan skill. Tapi kalau gak dicatet itu seringkali juga lupa gitu. Nah, boleh siapin catetannya. Terus dicatet poin-poin pentingnya ya. Oke. Jadi tema besar untuk malam ini adalah jumpstart your digital marketing career gitu ya. Jadi saya akan sharing pengalaman saya sebagai digital marketer ya. Yang kebetulan memang backgroundnya juga bukan marketing. Dan kedua juga saya akan share secara overview gimana sih sebenarnya pekerjaan di digital marketing gitu ya. Digital marketing tuh luas banget teman-teman. Jadi mulai dari copywriter, SEO, graphic design itu banyak banget. Jadi sebenarnya peluang untuk berkarir di dunia digital marketing itu sangat besar. Saya sendiri sebagai pemilik agensi gitu ya. Kita kadang-kadang kesulitan nih menemukan talenta kreatif gitu di Indonesia. Jadi gak usah khawatir untuk teman-teman yang masih di bangku kuliah atau yang mau switch karir gitu ya. Digital marketing itu menurut saya pribadi itu sebuah opportunity yang besar gitu ya. Teman-teman Focraft juga tadi udah share data-datanya gitu. Itu sangat menarik. Jadi menurut kami digital marketing is a really sexy career gitu ya. Oke. Siap. Ini sedikit introduction aja. Jadi saya lulus tahun 2017 ya. Waktu itu memang jurusannya lebih ke ekonomi. Tepatnya lebih ke business management. Marketing di Prasetya Mulia itu saya sempat belajar tapi gak dalam gitu. Jadi hanya basicnya aja. Dan kebanyakan kita belajar itu traditional marketing. Jadi digital marketing ini juga saya banyak dari sisi untuk eksplorasi sendiri gitu ya. Saya belajar dari Youtube, belajar dari beberapa course. Dan akhirnya setelah lulus, waktu itu saya memutuskan untuk langsung membuka usaha agency ini gitu. Sempat sih kepikiran apakah perlu nih berkarir dulu. Udah sempat interview juga sama beberapa perusahaan gitu ya. Tapi pada waktu itu saya memutuskan coba deh, mumpung masih muda gitu ya. Saya coba menawarkan keahlian saya dan tim gitu ya kepada perusahaan-perusahaan yang perlu digital marketing. Karena waktu itu tepatnya di 2017, kita ngeliat, saya dan partner ngeliat bahwa digital marketing bisnis itu masih belum banyak yang garap gitu ya. Sedangkan kebutuhannya itu sangat tinggi. Nah that's why waktu itu saya memutuskan yaudah kita coba bantu, bantu-bantu. Mulai dari satu orang, saya waktu itu sendiri dulu. Terus akhirnya ajakin beberapa partner gitu ya, dua orang lagi partner. Akhirnya kita membangun company ini dari satu orang. Sekarang kita kurang lebih updated itu sekitar 30 orang gitu ya. Dalam kurun waktu 5 tahun. Dan kita membantu banyak bisnis. Mulai dari level UMKM ya, level-level bisnis kecil sampai ke perusahaan-perusahaan yang besar. Pada awalnya kita ngebantu banyak UMKM karena kita belum punya nama ya. Kalau sekarang kita juga udah mulai dipercaya gitu sama perusahaan-perusahaan yang kita bisa bilang udah terkenal, udah besar gitu ya. Oke. Jadi ini profil beberapa klien kami. Kita serve, kalau dalam perbankan itu ada BCA, OCBC, NISP, startup mereka gitu ya. Terus kita juga membantu beberapa brand dari Grab, Grab Food. Di lain sisi juga kita banyak membantu untuk bisnis F&B, bisnis restoran, bisnis lifestyle gitu ya. Dan saat ini kita juga serve beberapa brand dari Ismaya Group. Di antaranya kayak The People's Cafe, Journal Coffee, Pizza & Bira, Tokyo Bailey, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, terus kita juga bantu dari industri FMCG gitu, atau Fast Moving Customer Goods gitu. Biasa barang-barang yang sering ditemukan di supermarket. Fortification Flag Indonesia, kita juga bantu untuk Kalbi, Kimia Pharma, Orang Tua Group, dan masih banyak lagi gitu. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang Max Bas lakukan ya? Ini nama perusahaan saya. Kita membantu pertama dari sisi produksi kreatifnya gitu. Jadi misalkan brand A nih, perlu membuatan kreatif untuk di website, atau untuk di social media mereka, itu kita bisa bantu. Mulai dari konsep, sampai ke eksekusi. Nah, tidak kalah penting setelah pembuatan kreatif, itu kita biasa melakukan yang namanya digital activation. Karena kami percaya bahwa konten sebagus apapun itu, tapi kalau nggak ada yang lihat juga ujung-ujungnya percuma gitu ya. Jadi kita melakukan digital activation, di mana kita biasa melakukan iklan, kita juga kerjasama dengan influencer, untuk nge-boost dari sisi traffic gitu. Nah, kita juga seringkali dipercaya untuk melakukan launching brand, terutama di digital gitu ya. Jadi mulai benar-benar dari nol, sampai growing-nya gimana sih strateginya gitu. Secara high level dan secara eksekusinya. Oke. Nah, ini kurang lebih komposisi tim kita untuk saat ini ya. Jadi Board of Directors ada tiga orang. Ini ada partner saya, Pak Jonathan, lebih dari sisi kreatif director. Saya sebagai CEO, dan ada James sebagai operational chief-nya ya. Oke. Dan nggak kalah penting, di tim kita juga ada project manager, foto dan video production, kreatif content writer, ada tim influencer, ads, branding, graphic design. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Nah, ini aku juga mau sharing ke teman-teman sebelum masuk ke materi ya. Jadi, teman-teman yang ikutan hari ini juga harus aware gitu. Dalam dunia digital, itu perubahannya sangat cepat. Jadi, mungkin kalau dua tahun lalu, tiga tahun lalu, konten-konten kita masih berupa hanya foto atau grafik, itu cukup gitu ya. Tapi sekarang udah nggak cukup lagi. Semua brand ataupun personal branding gitu ya, orang-orang influencer atau kita sebutnya KOL, itu mereka dituntut untuk membuat sebuah gerakan gitu. Dalam membuat konten-konten yang kita sebutnya kayak konten-konten TikTok gitu ya, di mana biasa orientasinya itu lebih ke vertikal, dan juga lebih fast moving, terus juga lebih engaging, lebih fun gitu ya. Jadi, kalau teman-teman mau belajar bikin konten, ini juga sangat penting nih. Pembuatan konten-konten kayak TikTok, Instagram, Reels, YouTube, Short. Karena dari sisi engagement juga jauh lebih bagus dibandingkan konten-konten, tipe-tipe konten lainnya gitu. Nah, influencer juga salah satu, menurut saya ini digital, apa ya, salah satu bagian dari digital marketing yang sangat seksi gitu. Karena influencer itu benar-benar bisa ngebangun brand gitu ya, brand kecil dari nol sampai besar. Nanti aku akan share beberapa case studies ya. Oke, nah ini salah satu klien MaxBuzz. Aku akan go through sedikit aja sih. Jadi, mungkin teman-teman tahu gitu ya, namanya Instax, ini brand dari VG Film, di mana ini instant camera ya. Nah, ini kita waktu itu ngebantu mereka juga untuk launching Instax XBTS ya, yang warna kuning. Kita ngebantu dari sisi pembuatan konten, terus pemasangan iklan, sampai ke influencer management-nya juga gitu. Nah, dari sisi TikTok juga kita bisa grow account mereka ya. Kalau misalkan teman-teman mau kepoin juga boleh, Instax itu kita bisa grow dalam waktu 3 bulan, kurang lebih kita bisa 50 ribu followers pencapaiannya. Dan ini kita melakukan mulai dari konten-konten ideation gitu ya, ide konten sampai ke shooting-nya, sampai ke melakukan TikTok ads-nya. Seperti itu. Ini juga ada brand Cloud Kitchen ya, ini namanya Gigit Bayanak Jajan, kita juga ngebangun ini dari nol. Terus, ini juga ada salah satu restoran Jepang ya, kebetulan saya juga salah satu ownernya, dan kita menerapkan ilmu-ilmu digital marketing gitu. Dan dalam waktu 30 sampai 60 hari ini, kita bisa mencapai 3.000 followers, gitu, dengan berbagai strategi ya. Nah, ini juga salah satu klien kami dari grup Ismaya, itu ada The People's Cafe, Jurnal, Tokyo Belly, dan Pizza Ibira. Oke. Ya, mungkin kalau dari saya perkenalannya seperti itu ya, supaya teman-teman juga dapat konteksnya nih. Saya tuh siapa sih, Max Bass tuh apa sih, gitu ya. Oke, jadi kurang lebih ini topik besar hari ini tadi ya, jam start your digital marketing career, akan kita bagi ke 5 poin. Nah, poin yang pertama itu, kenapa sih sebuah bisnis itu perlu yang namanya marketing? Seberapa penting sih marketing itu ya, dalam kegiatan bisnis? Nanti aku akan jelaskan. Terus, saya juga akan jelasin dari sisi transformasinya gitu. Perbedaan antara traditional versus digital marketing. Dan masing-masing ini punya pro dan kontra ya, teman-teman ya. Bukan berarti traditional marketing itu jelek dan kita tinggalkan. Tidak seperti itu, karena setiap platform juga punya kelebihan dan kekurangan. Oke, setelah tahu nanti perbedaan traditional versus digital marketing, kita juga akan belajar nih, roles-roses apa yang ada di digital marketing gitu. Buat teman-teman yang nanti mau berkarir, atau mau freelance, mau buka usaha sendiri, ini sangat penting gitu, untuk tahu ada opportunity apa aja sih sebenarnya di karir digital marketing. gitu. Nah oke, nanti juga saya akan jelasin, gimana caranya gitu ya, membangun karir as a digital marketer yang benar-benar legit. Gitu. Oke. Sip, mungkin aku akan mulai dari yang awal dulu nih. Nah, kenapa sih bisnis itu perlu marketing gitu ya? Ini ibaratnya buat semuanya yang dengerin gitu ya, gampangnya kita tuh perlu PDKT gitu, apalagi brand-brand yang mulai dari nol. Jadi, let's say nih, saya membangun brand namanya ABC gitu ya. Nah, di tahap awal, itu pasti semua bisnis ada di tahap yang paling bawah nih teman-teman. Dimana nggak punya yang namanya awareness. Nggak pernah denger tentang brandnya, nggak pernah denger tentang mereknya, story-nya. Nah, supaya kita bisa dikenal, itu gampangnya analoginya, kalau kita kenal ancaman cewek nih, sebelum kenal apa-apa kan kita harus melakukan PDKT gitu ya. Nah, marketing ini adalah strategi PDKT-nya gitu. Sama eksekusi PDKT-nya seperti apa sih? Gitu. Jadi, yang dari awalnya no awareness, buat target market atau misalkan gebetan gitu ya, yang benar-benar nggak tahu tentang kalian, itu caranya adalah dengan marketing. Gitu. Jadi, marketing itu adalah sebuah kegiatan yang sebenarnya kita lakukan terus-menerus gitu ya, supaya target market kita itu mengetahui. Dan kenapa sih harus misalkan membeli produk atau jasa dari brand kita gitu ya. Jadi, kalau dilihat nih yang sebelah kiri, yang diada piramid ini, semua brand pasti mulai dari no awareness gitu ya. Jadi, benar-benar dari nol. Nah, untuk naik ke setiap stage ini, itu kita perlu yang namanya marketing. Jadi, marketing itu nggak cukup satu kali aja gitu ya. Kita lakukan di satu bulan pertama, satu tahun pertama, atau even 10 tahun gitu ya. Itu nggak cukup. Karena marketing adalah sebuah kegiatan yang harus kita lakukan terus-menerus gitu. Nah, stage-nya biasa dari no awareness. Ketika kita lakukan awareness, lakukan marketing, biasanya akan naik level nih. Dari orang yang belum tahu, udah recognize nih. Udah ke recognition. Jadi, kurang lebih udah tahu. Oh, brand ABC ya, saya pernah dengar nih. Kayak teman-teman pasti udah tahu nih. Kayak brand-brand kayak Aqua, atau Pepsoden, kayak gitu itu pasti udah recognize banget gitu ya. Nah, terus dari sisi recognition, itu biasa ke tahap recall gitu. Jadi, biasanya kalau udah lagi mikirin brand, lagi mikirin ada kebutuhan untuk odol gitu ya. Misalkan ya, odol pun sebenarnya nama brand gitu. Nah, kita pasti kepikirannya si Pepsoden, dan brand A, brand B, brand C gitu. Nah, itu bisa terjadi karena ada yang namanya marketing. Tanpa marketing, semua hal itu nggak akan terjadi, teman-teman. Dan setelah recall, itu tahap paling tinggi adalah si top of mind, gitu ya. Jadi, top of mind itu gampangnya ketika kita lagi butuh sesuatu, langsung kepikiran brand A gitu. Kalau mikirin air mineral gitu, kita langsung, ortaknya langsung ke Aqua gitu ya. Atau misalkan lagi cari odol, tadi langsung ke Pepsoden. Misalkan lagi cari HP, kita langsung mikirnya ke Apple atau Samsung gitu. Nah, itu adalah tahap paling tinggi gitu ya. Dimana sebuah brand bisa mencapai top of mind. Jadi, perlu diingat ya, semua bisnis, apapun bisnis tersebut, maupun itu produk, jasa, terus bisnis to customer gitu ya, ataupun bisnis to bisnis, itu perlu yang namanya marketing. tapi cara setiap brand atau cara setiap tipe bisnis, itu pasti beda-beda. Nah, that's why digital marketing itu sangat seru, karena sifatnya sangat dinamis gitu ya. Menurut kita juga, setiap brand itu pasti punya case by case-nya masing-masing, dan kita nggak bisa copy-paste aja gitu. Jadi, ini dunia yang sangat dinamis. Seperti itu. Oke, jadi poin pertama adalah, dari sisi brand awareness dan brand communication ya. Jadi, kita perlu melakukan yang namanya marketing, supaya kita bisa naik level terus, dan akhirnya brand kita bisa menjadi juara. Gitu. Seberapa penting itu marketing ya, dalam bisnis. Oke. Nah, ini yang kedua. Ini juga, ini juga mengacu kembali, kenapa sih sebenarnya digital marketing itu lagi hot-hotnya gitu ya. Kenapa sangat diminati orang, ataupun brand-brand juga mencari, meng-hire orang-orang yang jago di digital marketing, itu karena ada yang namanya return of investment. Return of investment itu, ibaratnya kalian kayak nuker uang ya. Jadi, siapa sih di sini yang nggak mau gitu. Saya analogikan misalkan, tuker uang 10 ribu dengan 100 ribu gitu. Nah, ini kan pasti, semuanya mau gitu ya. Kita tuker misalkan dari 100 ribu, jadi 1 juta. Kita tuker uang dari 1 juta jadi 10 juta. Nah, ya. Jadi, yang brand-incher, atau perusahaan-perusahaan-incher, adalah return of investment-nya. Karena ibarat kata, marketing itu, kita bisa benar-benar mempengaruhi orang untuk membeli gitu ya. Jadi, walaupun kita beriklan, misalkan kesannya mahal, ataupun kesannya sangat costly, itu tetap, kalau kita bisa melakukan kegiatan marketing yang tepat, kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar juga. Nah, that's why biasa gaji-gaji ya, gaji ataupun fee dari sisi dunia marketing, itu sangat besar gitu. Karena kita benar-benar, istilahnya menjadi ujung tombak perusahaan juga. Kita bisa memberikan value, yaitu sales kepada si perusahaan gitu ya. Walaupun kalau marketing ini biasa nggak direct sih. Tentunya perlu proses-proses tertentu. Jadi, tadi selain kita bisa mengenalkan brand, yang kedua ini kita bisa mendapatkan return of investment yang tinggi. Ibaratnya tadi kayak nuker uang gitu ya. Oke. Oke, jadi ini yang ketiga juga, kenapa bisnis perlu marketing gitu ya. Seperti yang aku bilang tadi, marketing itu adalah sebuah kegiatan yang harus dilakukan secara terus-menerus, supaya jadi top of mind gitu ya. Nah, ini juga aku share data yang di sebelah kanan. Ini datanya dari US ya, dari US Company. Mereka menyarankan bahwa dari total penjualan gitu ya, misalkan dari total omset 100 juta, itu untuk perusahaan baru harus mengalokasikan 12-20% untuk kegiatan marketing. Nah, data ini juga menyatakan bahwa marketing itu sangat penting ya. Jadi, misalkan punya omset 1 miliar gitu. Nah, 120 juta sampai 200 juta, itu harus benar-benar dibakar teman-teman. Supaya tadi ya, supaya kita nggak kalah dalam kompetisi, supaya tadi dapat yang namanya return of investment. Dan ini harus dilakukan secara terus-menerus. Kalau misalkan penasaran gitu ya, mau membuktikan, dari teman-teman semua yang dengerin juga bisa coba kepoin gitu, perusahaan-perusahaan TBK kan kita bisa lihat laporan keuangannya. Data ini bisa dibuktikan. Misalkan sekali berunilever gitu ya, yang udah triliunan, mereka biasanya akan ada di angka 6-12%. Jadi, ratusan miliar itu mereka spend gitu ya. Baik di digital, di TV, ataupun di billboard. Sekarang aku mau masuk ke perbedaan antara traditional marketing sama digital marketing. Nah, cara gampangnya adalah traditional marketing itu iklan yang kita lihat di TV gitu ya. Dan biasanya juga kalau zaman sekarang sih, terutama kaum milenials atau gen Z, itu udah jarang banget nonton TV. Andai kata ada iklan pun, biasa kita skip gitu ya, kita ganti channel. Sampai-sampai teman-teman kalau masih nonton TV, iklan itu harus dimasukin ke bagian dari acaranya gitu. Saking udah conversionnya sangat kecil. Gitu ya. Terus, billboard ads, ini juga pretty straightforward ya. Jadi, yang ada di billboard, itu bisa langsung kita lihat, bisa langsung kita view, bisa kita langsung interaksi. terus ada juga yang namanya kalau traditional marketing itu cold calling. Jadi, yang langsung nelfon atau langsung hubungin gitu, dan langsung menawarkan produknya. Traditional marketing kurang lebih kayak gitu. Terus, kita juga biasa ada yang namanya trade show, di mana ini lebih ke pameran, ketemu langsung sama customer-nya. Terus, ada juga koran, ada print ads gitu ya, kayak brosur, flyer, yang masih disebar-sebar, misalkan ke mall, ke apartemen. Terus, kita juga seringkali masih nerima yang namanya direct mail, di mana ini langsung penawaran produk atau kenalan via email. Dan yang terakhir, ada juga yang dalam bentuk branding gitu. Nah, branding ini misalkan kayak kita melakukan kampanye dari dari apa, pembuatan kaos, pembuatan kayak semacam souvenir gitu ya. Nah, ini biasa, masih sering dilakukan juga sih. traditional marketing ini. Seperti yang aku bilang, tadi memang setiap channel marketing itu punya pro dan kontranya sendiri. Oke, kalau digital marketing, itu lebih dari sisi, pasti yang paling obvious adalah social media marketing ya. Aku rasa juga semua yang ikutan udah familiar banget sama yang namanya kayak Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, Youtube. Semua itu udah menjadi bagian dari kehidupan kita gitu. dimana-mana kita lihat juga mau orang lagi ngantri, lagi naik taksi, lagi ngapain pun, mereka pasti ngeliatin HP gitu. Dan HP-nya pasti aplikasinya kurang lebih itu-itu aja. Buka Instagram, buka TikTok. Nah, oleh karena itu, marketing ini mulai ada yang namanya peralihan gitu. Dimana tadi orang-orang masih nonton TV, nonton, ngeliat billboard gitu ya. Udah mulai melakukan transisi ke social media marketing. karena attention-nya ada di sana. Jadi, mata orang-orang lagi ada di sana gitu ya. Oke, selain social media marketing, di sini juga ada video advertising dimana kalau kita nonton YouTube ya, gampangnya, ataupun kita nonton Twitch misalkan, itu kita bener-bener dipaksa gitu untuk nonton iklannya. Walaupun setelah 5 detik kita bisa skip juga sih. Nah, selain itu juga ada, ini juga lagi hot banget ya, influencer marketing. jadi istilah gampangnya kita endorse si A untuk mempromosikan brand kita. Gitu, tapi gak sesimpel itu, teman-teman, teman-teman juga harus nanti belajar dari expert dari Voguecraft dimana influencer marketing itu juga sangat dinamis ya. Jadi, kalau dulu mungkin kita cukup kayak endorse, itu cukup, tapi sekarang udah gak bisa lagi seperti itu. Dimana kita harus nge-build dulu hype-nya, nge-build brand story-nya dulu, baru akhir-akhirnya jualan. gitu, jadi ini sangat menarik juga sih menurut saya, influencer marketing. Terus, disini juga ada email marketing dimana kita bisa menggunakan beberapa tools. Terus, ada book SMS juga ya. Jadi, ini juga lumayan canggih dimana kita misalkan baru masuk mall A atau gedung A itu otomatis dapet SMS. Dan ini kita bisa target gitu. Oke, dan ada juga namanya display ads atau mobile ads. Misalkan kita lagi main game di HP itu juga seringkali ada iklan ya. Dan itu kita bisa lakukan, gak susah, kayak gitu. Dan juga misalkan lagi buka-buka website tertentu, itu juga kita seringkali terpapar dengan iklan gitu ya. Seperti itu. Dan ini semua digital marketing pasti perlu akses dari internet ya. Maupun HP ataupun dari komputer ataupun dari iPad. Seperti itu. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya pasti adalah bedanya apa sih dan pro-contranya apa gitu ya. Oke, jadi aku mulai dulu dari yang traditional marketing. Pro-nya itu adalah pasti impactful ya. Terutama dari sisi brand juga punya punya gengsi gitu kasarnya. Jadi, misalkan nih brand A sudah mengiklan di TV. Nah, itu secara brand image juga langsung keren. Wah, gila. si brand A punya budget nih untuk iklan di TV. Dan kita juga tak rapat dipungkiri gitu ya. Sebenarnya masyarakat-masyarakat Indonesia itu masih suka yang namanya nonton TV. Karena kita juga salah satu negara berkembang gitu ya. Yang penduduknya banyak banget. TV ini juga masih jadi salah satu channel utama. Itu. Oke, dan biasanya dari sisi traditional marketing itu lebih permanen ya. Jadi, misalkan kita beriklan di koran, di majalah, ya itu selalu ada gitu ya di majalah pas edisi tersebut. Dan biasanya traditional marketing itu lebih memorable. Lebih memorable karena andai kata kita ngeliat iklan yang sangat megah gitu ya di billboard ataupun di TV. Itu biasa kita bisa lebih ingat. Dibandingkan digital marketing di mana noise-nya sangat banyak. Gitu. Nah, tapi kontranya adalah kenapa orang-orang mulai beralih gitu ya. Pertama, ini nih alasannya. Traditional marketing itu lebih susah diukur teman-teman. Jadi, gimana kita mengukur gitu ya. Let's say kita udah keluarkan 100 juta untuk iklan di TV. Impact terhadap sales-nya itu seperti apa? Jumlah yang nonton itu sebenarnya berapa banyak sih? Terus, jumlah orang yang tertarik itu berapa banyak sih? Nah, itu seringkali di traditional marketing itu kita gak bisa track. Ataupun sekalipun bisa, itu sangat sulit dilakukan. Gitu. Jadi, hard to measure ini salah satu penyebab utama. Dan kedua, dari sisi biaya juga ini relatif lebih mahal ya. Kita bisa ukur biasa dari matrix yang namanya CPM. Cost per impression atau cost per view. Nah, biasanya traditional marketing itu di atas 10 kali lebih mahal dibandingkan digital marketing. dan ketiga juga kalau misalkan kita melakukan traditional marketing itu kita gak bisa interaksi langsung sama customer atau sama calon customer gitu ya. Dimana kalau digital kan kita misalkan pasang iklan atau pasang sebuah konten kerjasama main sponsor itu followers-nya bisa langsung interaksi. Bisa langsung nanya, bisa langsung melakukan pembelian misalkan. Bisa langsung mengajukan komplain. Dan komplain ini juga salah satu hal yang bagus ya. di dunia digital marketing karena si brand itu bisa evaluasi. Sedangkan kalau tradisional itu sangat sulit sih untuk kita nge-track komplain itu. Oke. Nah, kalau digital marketing itu pronya adalah yang pertama itu kita bisa melakukan engagement langsung. Kita bisa melakukan interaksi langsung dengan calon pembeli gitu ya. Kita bisa ajak ngobrol mereka, kita bisa bikin konten yang menarik, bisa langsung dapat feedback. seperti itu. Itu yang pertama dari sisi engagement dan yang kedua ini lebih dari sisi kita bisa ukur gitu. Jadi, nanti kalau misalkan teman-teman udah belajar detail tentang digital marketing, semua itu bisa diukur. Mulai dari kita masang iklan A gitu ya, kita bisa target misalkan hanya umur 20 sampai 30. Nah, itu kita bisa cek semua terus kita juga bisa lihat nanti dari iklan A nih yang ngeliat ternyata 1 juta orang. Nah, dari 1 juta orang ini yang berinteraksi ternyata 100 ribu. Dari 100 ribu yang berinteraksi bisa aja 10 ribu itu melakukan pembelian. Dan semua itu umumnya di semua platform digital marketing kita bisa ukur. That's why yang tadi aku sempat bilang di awal, digital marketing itu seksi karena return of investment itu tinggi ya. Dan kita bisa lihat semua sih. Cost per pembelian, cost per conversion, ada yang namanya juga reach, impression, itu lebih teknisnya sih. Oke, jadi yang ketiga juga kita bisa target banget dari sisi audience gitu. Beda halnya dengan kayak billboard, TV, itu kita gak bisa sortir kan ya, yang ngeliat itu siapa gitu. Kita gak bisa sortir antara anak kecil, apakah orang dewasa, cewek, cowok. itu di traditional marketing kita gak bisa. Nah, kalau di digital marketing karena mereka punya semua data kita, kita bisa target banget teman-teman. Jadi, misalkan saya punya brand skincare gitu ya, menjual pencuci wajah gitu. Saya bisa nih, target misalkan hanya orang-orang yang tinggal di Jakarta, cewek dari umur 25 sampai 34. Dengan interest misalkan memang orang-orang yang tertarik dengan kecantikan. gitu. Jadi, sampai dengan interest, sampai dengan pekerjaan, itu juga kita bisa target banget. Gitu. Oke, tapi memang gak dapat dipungkiri gitu ya, pasti ada kontra juga, ada konsek juga dari sisi digital marketing. Yang pertama, itu biasa agak annoying ya, karena kalau kita dapat iklan satu, terus kita misalkan dapat iklan mobil nih, terus teman-teman melakukan yang like, komen, share, pokoknya berinteraksi lah dengan iklan tersebut. Biasanya kita akan dapat iklan itu terus gitu, sampai belasan kali, bahkan bisa ratusan kali gitu ya. Karena di digital marketing itu ada yang namanya cookie. Nah, si cookie ini bisa nge-track nih. Oh, si Budi, misalkan ya, si Budi ini berinteraksi nih dengan iklan A. Berarti artinya si Budi ini punya potensi untuk membeli produk A. Nah, biasanya kita akan disodorin terus iklan itu, sampai akhirnya kita membeli. gitu. Oke. Dan yang kedua, cons-nya adalah biasa lebih less permanent ya, efeknya ya. Karena yang tadi aku bilang, digital marketing itu sangat banyak noise ya. Jadi banyak banget brand-brand baru, banyak banget pemainnya. Jadi, kadang-kadang kalau memang kita beriklannya atau bermainnya itu tidak bagus, itu efeknya juga akan kurang gitu, kurang permanent. jadi misalkan ketika kita pasang iklan, oke sales-nya bagus gitu ya. Tapi ketika kita stop iklannya, kenapa ya? Sales-nya langsung turun lagi gitu. Nah, karena memang efeknya itu kadang less permanent kalau kita strateginya salah. Oke. Dan yang ketiga, itu dari sisi digital marketing itu benar-benar evolve terus ya, teman-teman ya. Jadi, kalau misalkan kita lihat kayak 5 tahun kebelakang atau 4 tahun kebelakang, mana pernah sih dengar yang namanya TikTok. Terus, dulu juga kayaknya link-in juga link-in marketing belum terkenal gitu ya. Tapi dalam kurun waktu yang singkat, wah tiba-tiba TikTok naik. Terus Instagram juga cepat banget perkembangannya gitu ya. dari sisi Facebook atau link-in Twitter itu juga sangat cepat juga. Dari sisi pemasangan ads dan lain-lainnya gitu. Terus sekarang juga ada social media yang memang fokusnya di community gitu. Misalkan kayak Discord, Telegram dan itu terjadi dalam waktu yang sangat cepat banget. Jadi, memang digital marketing ini tapi cocok banget buat anak muda ya. Dimana kita biasa dinamis, kita mau belajar dan biasa orang-orang tua ini susah untuk ngikutin karena memang constantly evolve terus gitu. Oke. Nah, ini intermezzo lagi. Jadi, digital marketing itu punya benefit yang banyak ya. Aku mulai dari sini. Yang pertama tadi yang aku bilang itu kita bisa mendapatkan results yang bisa terukur. Oke, dari kita pasang iklan 1 juta, kita bisa dapat sales berapa sih? Atau reach-nya berapa sih? Nah, itu semua bisa diukur ya teman-teman ya. Terus, yang kedua ini yang paling atas. Ini juga sangat penting ya. Jadi, digital marketing itu sebenarnya membuka pintu gitu. Buat semua orang punya opportunity yang sama. Pasti teman-teman juga sering denger brand kecil gitu ya. Yang mulai dari nol bener-bener from zero to hero gitu. Ini pasti karena digital marketing. Pertama, karena tadi biayanya itu nggak mahal dan kedua juga kita bisa ukur banget gitu. Oke, dan ketiga kita juga bisa target the right audience ya. Yang tadi aku bilang, jadi kasarnya itu uang kita nggak terbuang sia-sia. Uang kita hanya kepake untuk orang-orang yang mau lihat konten kita atau yang tertarik dengan brand kita. Jadi, itu sangat menarik. Dan dari sisi cost, of course, karena kita tadi bisa target the right audience, itu dari sisi cost juga jauh lebih efisien dibandingkan traditional marketing. Kemudian di digital marketing juga kita bisa build brand recognition secara cepat kalau kita melakukan dengan cepat gitu ya. Dengan benar maksud saya. Oke, dan juga kita bisa provide apa, kita bisa dapat exposure yang tinggi. Misalkan kayak sekarang tuh yang lagi aktif banget di digital marketing contohnya kayak Scarlet gitu ya. Scarlet itu benar-benar agresif banget di digital marketing teman-teman. Jadi, mulai dari influencer-nya yang digunakan, mulai dari iklan, mulai dari konten, itu dia benar-benar exposure-nya sangat tinggi. Jadi, sekarang pun dari sisi brand mereka itu hampir diketahui dari segala kalangan gitu ya. Nah, yang terakhir ini yang paling penting juga digital marketing itu secara terbukti ya karena saya juga punya brand sendiri itu benar-benar bisa nge-boost yang namanya penjualan kalian atau revenue atau omset gitu ya. Jadi, nggak cuma kita melakukan branding tapi kita bisa mendapatkan uang gitu atau return of investment tadi. Seperti itu. Oke. Abis ini aku masuk ke roles di digital marketing ya. jadi, today saya akan jelasin 8 kurang lebih 8 roles di digital marketing itu ada yang namanya project manager, digital strategist, content writer, graphic designer, SEO specialist, paid advertiser, social media manager, dan influencer marketer. Dan sebenarnya nggak cuma 8 ini ya teman-teman semua ya. Jadi, banyak banget roles yang bisa kita penuhi di digital marketing. gitu. Oke, ini aku akan jelasin satu per satu dari sisi kebutuhan soft skill, hard skill, dan tools yang kita bisa gunakan. Jadi, hopefully di kelas palem hari ini juga lebih kebayang nih teman-teman yang mau ikutan kelas Spokraft. Oke, kayaknya saya bisa, kayaknya saya cocok deh di role project manager gitu ya atau digital strategist kayak gitu. Oke, yang pertama itu menurut saya ini juga salah satu role yang paling penting ya, salah satu yang paling penting di digital marketing adalah project manager gitu. Nah, project manager itu ngapain aja sih? Ini pengalaman saya juga ya dalam membangun usaha agency, project manager itu yang benar-benar ngelihat secara big picture gitu. Secara garis besar project kita harus ke arah mana nih? Misalkan kita punya tuntutan dari brand itu, oke, saya mau naikin seribu followers gitu ya. Nah, project manager ini yang bisa benar-benar memantau semuanya gitu dan biasa koordinasi dengan brand-brand tersebut. Misalkan dengan objektif seribu followers, apa aja sih yang harus kita lakukan gitu ya? Pertama, misalkan kita butuh pembuatan konten yang menarik, konten-konten yang engaging gitu ya, konten-konten yang tadi tipenya TikTok. Oke, itu pertama. Kedua, oke, setelah konten bagus, what's next gitu ya? Oke, kita harus lakukan yang namanya TikTok ads atau Instagram ads atau Google ads gitu ya. Oke, terus ketiga nih, oke, ternyata ads nggak cukup. Kita perlu kerjasama dengan influencer si A misalkan. Nah, itu adalah tugas-tugas si project manager gitu. Jadi, dia harus menjadi leader gitu ya, menjadi leader dalam sebuah project dan memastikan semuanya itu berjalan sesuai dengan ekspektasi. Misalkan nih, teman-teman kalau udah kerja gitu ya, si boss punya ekspektasi A. Nah, project manager ini harus memastikan ya ekspektasi ini terpenuhi gitu. Entah gimana pun caranya. Apakah perlu bantuan dari iklan, perlu bantuan dari tim sendiri untuk produksi gitu ya. Oke, jadi in a nutshell, soft skill yang dibutuhkan, pertama pasti komunikasi. Jadi, buat teman-teman yang sering, yang demen gitu ya, berkomunikasi sama orang, berkomunikasi dengan klien, dengan customer, itu cocok banget sebenarnya jadi project manager. Nah, selain komunikasi, ini juga harus punya soft skill dari sisi time management. Jadi, harus bisa apa ya, harus bisa mengatur waktu gitu ya. Harus bisa memanage waktu dari sisi team, dari sisi-sisi KOL, misalkan kerjasama gitu ya, atau dari sisi kerjaan diri sendiri gitu. Karena seringkali project manager itu harus multitasking. Jadi, kalau misalkan time management yang gak bagus, pasti kerjaannya akan berantakan gitu. Oke, dan yang ketiga, itu juga harus punya leadership ya. Karena, nanti seringkali ketika kita punya objektif A gitu ya, project manager ini harus menjadi leader gitu ya. Harus bisa memotivasi dari sisi team, harus bisa memantau juga secara keseluruhan. dan biasanya itu perlu leadership skill. Gitu pengalaman saya. Nah, karena si project manager ini juga apa ya, menjadi pilar utama, biasanya orang-orang yang punya high energy, positive energy, orang-orang yang entusias banget, itu cocok jadi project manager. Karena misalkan kalian bayangin gitu ya, punya project manager yang loyo, yang gak termotivasi, itu pasti timnya akan menular. timnya juga akan unmotivated gitu ujung-ujungnya. Oke, dan kalau dari sisi hard skill, tadi soft skillnya ada empat ini ya, hard skillnya itu pasti perlu skill presentation gitu ya, gimana ini memang harus dipelajari, harus bener-bener mastering juga the art of presentation. Terus, biasa project manager juga harus bisa melakukan proposal writing ya, karena dia biasa yang set KPI, set campaign-nya juga, mau jalannya seperti apa. Dan juga yang terakhir, itu harus belajar yang namanya project management gitu. Project management ini bisa dipelajarin, teman-teman, gak usah khawatir. Dan beberapa tools yang saya mau share hari ini adalah kayak Google Workspace gitu ya, dimana kayak saya sharing materi hari ini aja sebenarnya pakai Google Workspace gitu. Karena kita bisa edit bareng-bareng, bisa kasih feedback bareng-bareng. Jadi project manager perlu mastering Google Workspace, itu banyak banget fitur-fiturnya ya. Terus, yang kedua juga yang biasa kita lakukan juga di company saya, itu namanya Trello. Trello ini sebuah tools untuk project management sebenarnya. Kita menggunakan metode dari Jepang ya, namanya Kanban Board. Nah, itu boleh dicatat, nanti kalau mau dicari lebih lanjut juga itu sangat menarik sih. dan tentunya perlu laptop ya. Oke, itu tadi dari sisi project manager. Yang kedua saya pengen jelasin adalah digital strategies. Nah, digital strategies itu ngapain sih? Oke, jadi intinya adalah digital strategies itu yang harus develop strategy gitu ya, sesuai namanya. Dia harus bikin strategi gimana nih supaya tujuan atau KPI yang kita mau capai itu bisa tertuju. Let's say brand Vision Flag gitu ya, Vision Flag mau membangun brand awareness terhadap 1 juta orang. Nah, gimana nih caranya supaya budget yang kita keluarkan, konten-konten yang kita keluarkan itu benar-benar efektif dan tepat sasaran. Nah, digital strategies ini yang membangun strateginya gitu. Oke, biasa mulai dari strategi konten. karena target market kita adalah si ABC, maka konten kita juga harus berbicara seperti ABC. Itu contoh ya. Terus, oke, karena kita misalkan punya target 1 juta views, that's why kita perlu lakukan ads atau kerjasama dengan influencer. Nah, itu adalah tugas-tugas dari si digital strategies itu. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk soft skills, digital strategies juga pasti perlu creative thinking ya, karena seringkali itu ide-ide campaign, ide-ide yang unik, ide-ide yang lucu itu muncul dari digital strategies. Oke, dan yang kedua itu juga harus punya analytical thinking, jadi memang harus berpikir, apa ya namanya ya, harus berpikir kritis juga, berpikirnya harus sangat analytical, karena biasa nggak jauh-jauh dari target nih, kalau digital strategies. Gitu, kalau pengalaman saya ya. Terus, yang terakhir juga menurut saya harus punya soft skill problem solving, karena of course semua brand, perusahaan apapun itu punya yang namanya problem ya, dan digital strategies itu harus develop strategy gimana nih cara solve problem tersebut. Kayak gitu. Oke, dari sisi hard skill itu pasti perlu yang namanya research ya, research skill, terus membaca data, dan juga presentation skill juga. karena ide-ide campaign yang tadi saya bilang biasa juga mulai dari si digital strategies. Oke, untuk toolsnya biasa kita bisa lakukan social listening, social listening juga ini sebenarnya cukup kompleks ya, nanti boleh dicari di Google, di mana kita bisa tahu nih sentimen pasar itu seperti apa. Itu banyak tools-toolsnya, tapi kita juga bisa lakukan secara manual. Gitu, dan juga di sini kita bisa melakukan Google Analytics juga ya, supaya tahu nih trendnya lagi ke arah mana sih, sebenarnya si target market itu lagi pengen ke arah mana. Nah, itu kita biasa menggunakan yang namanya Google Analytics juga. Oke, selanjutnya ini ada content writer, content writer ini juga biasa yang membuat content-content viral ya, atau content-content yang kreatif, content-content yang menarik. Nah, jadi ini beda dengan copywriter, kalau content writer itu harus benar-benar membuat sesuatu yang bisa engage, bisa fun gitu ya, bisa viral. Nah, that's why soft skill yang dibutuhkan adalah critical thinking, pasti, karena dia benar-benar harus muter otak gitu ya. That's why dibutuhkan critical thinking. Creative thinking udah pasti, karena kalau content-content yang biasa aja dijamin di dunia digital marketing itu akan sangat susah berkompetisi, karena persaingannya juga sangat berat gitu ya. Dan content writer itu juga sebenarnya harus melakukan active listening. Jadi, dia tahu nih, yang lagi trend apa, yang lagi viral di masyarakat apa, yang jadi bahan pembicaraan apa, jadi juga harus orang-orang yang memang active listening writer, gimana nih membangun sebuah brand story yang boring menjadi sesuatu yang menarik. Nah, ini jadi harus dipelajarin juga dari sisi hard skill storytelling, terus di sini juga ada content creation, dan juga harus belajar copywriting gitu, supaya nanti bisa bikin judul-judul atau highlight yang apa ya, ibaratnya kayak clickbait gitu ya. Nah, itu dibutuhkan banget yang namanya skill copywriting ini. Gitu. Tools-nya juga ada banyak, ini aku share dua dulu gitu ya. Ini salah satu ada Google Trends, ini juga teman-teman bisa coba, dimana kita bisa tahu nih, misalkan di Indonesia ini yang lagi trending, apa aja sih yang sering dicari orang gitu. Dan ini juga ada salah satu website yang menarik yang aku mau share, itu namanya answerthepublic.com. Jadi, answerthepublic.com itu misalkan kita cari topik tentang coklat gitu ya. Nah, ini kita bisa develop. Jadi, di answer the public itu dari coklat, oke, jadi yang paling sering dicari adalah misalkan what kind of coklat, coklat apa sih yang sering dikonsumsi, kayak gitu-gitu. Nah, ini juga buat content writer sangat penting untuk melakukan tahap awal, biasanya reset gitu ya. Oke, yang keempat itu adalah graphic designer. Graphic designer sebenarnya pretty straightforward ya. Pasti perlu creative thinking, dimana kalau dari sisi visualnya udah jelek gitu ya, misalkan dari sisi konten udah menarik banget nih, tapi visualnya ternyata nggak engage gitu dengan si customer, itu juga percuma. Jadi, perlu creative thinking juga, perlu something out of the box. Nah, dari sisi hard skill, pasti perlu belajar juga ya, untuk dari sisi design dan edit. Dan toolsnya itu, ini saya tulisnya Adobe Creative Cloud, gitu. Mungkin teman-teman ekspektasi designer itu cukup Photoshop sama AI, gitu ya. Tapi, saya kurang setuju, karena sekarang itu graphic designer juga harus menguasai semua nih, Adobe CC. Jadi, misalkan ada kayak Premiere Pro, graphic designer juga harus belajar gimana cara edit video, gitu ya. Gimana nih cara melakukan animasi simple, karena untuk sekarang sesuatu yang static, sesuatu yang diem, itu udah udah mulai ditinggalkan, gitu. Jadi, graphic designer juga harus upgrade diri untuk bisa melakukan motion graphic, bisa melakukan video editing, gitu ya, walaupun simple-simple aja. Seperti itu sih. Nah, selanjutnya ada SEO specialist. SEO specialist ini punya tugas utamanya gampang sih sebenarnya. Jadi, gimana ketika kita cari, mencari sesuatu di Google, gitu ya, let's say, itu supaya muncul di halaman pertama. Nah, itu adalah objektif utama SEO specialist, gitu ya. Jadi, soft skill-nya pasti dibutuhkan yang reset, analytical thinking, dan critical thinking. Gitu. Kenapa harus reset? Karena setiap keyword itu punya level kompetisi yang berbeda ya. Gitu. Jadi, itu teknis sih. Nanti buat teman-teman yang suka reset, terus suka juga berpikir analytical dan critical, itu cocok juga jadi SEO specialist. Nah, hard skill-nya juga pasti perlu belajar SEO, of course. SEO ini sebenarnya juga dalam ya. Ada yang namanya off-page, ada yang namanya on-page optimization, itu juga akan dipecah-pecah lagi gimana ya. Strateginya, jadi intinya supaya website kita itu muncul di halaman pertama gitu, di kolom percarian utama. Oke. Tools-nya juga kita bisa Google Search Console, dimana kita bisa cek misalkan keyword beli buku A gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat nih kompetisinya seberapa besar, terus siapa aja yang involved di kompetisi ini. Kayak gitu. Sama tadi, bisa juga cari-cari di Answer the Public. gitu. Oke, selanjutnya ini adalah paid advertiser, dimana si paid advertiser ini melakukan setting untuk iklan gitu ya. Jadi, sebenarnya di belakang kita sering menonton iklan YouTube, iklan Instagram, atau iklan Facebook, iklan TikTok gitu ya. Di belakangnya itu ada yang namanya paid advertiser, dimana mereka yang menarget kalian, kontennya seperti apa, terus dari sisi budgetnya berapa, itu di belakangnya adalah si paid advertiser itu. Nah, of course, karena ini banyak berhubungan dengan angka dan analisa, jadi skill-skill yang diperlukan adalah skill analytical juga gitu ya. Tapi, nggak cuma analytical gitu ya, tetap paid advertiser itu perlu creative thinking. Karena dia juga bisa mencari tahu nih, oke, konten-konten yang yang works, yang menghasilkan itu seperti apa sih konten-konten yang out of the box itu seperti apa sih, gitu. Jadi, mereka juga perlu creative thinking. Dan yang ketiga itu mereka harus juga teliti ya. Toro itu adalah sifat skill-skill yang memang orangnya harus teliti gitu. Karena seringkali gitu ya, saya juga pernah mengalami, misalkan nih, kita pasang iklan. Kita punya budget 1 juta yang harusnya dipasang untuk 1 bulan gitu. Nah, tapi seringkali terjadi kesalahan gitu. Oke, ternyata saya set 1 bulan, eh, pasti cek lagi ternyata cuma untuk 3 hari gitu. Dan itu kan uangnya langsung angus ya. Jadi, ini harus teliti, orang-orangnya harus double check, triple check. Karena ini berkaitan dengan uang dan kita pasti dikasih kepercayaan juga gitu ya sama brand untuk melakukan iklan. Seperti itu. Nah, dari sisi hard skill yang dibutuhkan itu pasti Facebook Ads. Jadi, Facebook Ads itu membawahi Instagram juga ya. Itu masih 1 platform. jadi kita bisa explore banget yang namanya Facebook Ads Manager dan itu juga banyak banget teknis-teknis yang bisa dipelajari. Terus, ada platform-platform seperti Google Ads dan TikTok Ads. Terutama untuk TikTok nih. TikTok kalau teman-teman mau mencari karir yang unik gitu ya. TikTok Ads ini juga masih banyak belum disentuh nih sama orang-orang gitu untuk dipelajari lebih dalam. Jadi, misalkan kalian jago banget nih di TikTok Ads gitu ya sebagai TikTok Advertiser. Nah, pasti skill-skill kayak gini juga kalian diburu sih oleh perusahaan-perusahaan. Gitu. Oke, toolsnya juga ada banyak tapi di sini saya share 2 ya. Ada yang namanya Google Keyword Planner dan juga kita bisa explore Ads Manager. Ads Manager itu ada di Facebook, ada di Google, ada di TikTok juga. Seperti itu. Oke, nah, kalau Social Media Manager, Nah, ini biasa kalau di perusahaan let's say Traveloka gitu ya. Social Media Manager ini benar-benar memantau semuanya gitu. Nggak cuman Instagram, nggak cuman Facebook, tapi Social Media Manager ini ngeliat big picture-nya. Oke, saya punya aset, digital asset, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube gitu ya. Misalkan let's say brandnya Traveloka. Nah, masing-masing dari platform ini itu kan pasti punya kebutuhan yang berbeda ya teman-teman ya. sama cara mainnya juga berbeda. Nah, Social Media Manager itu yang harus memantau itu semua. Dan dia bisa nge-lead timnya, bisa nge-lead tim TikTok-nya, tim Facebook, Instagram, untuk mencapai objektif tertentu. Gitu, jadi, pasti diperlukan skill-skill seperti team management, supervisory skill gitu ya. Dan tentunya perlu leadership juga, karena dia akan berhubungan dengan banyak orang, baik eksternal atau internal gitu ya. Nah, hard skill yang diperlukan pasti social media manager ini dekat banget sama yang namanya data. Gitu, karena tanpa data, action yang mau kita lakukan juga akan gak jelas. Gitu, jadi social media manager ini harus bisa membaca data dan mengolah data. Terus, misalkan ada masalah tertentu atau challenge tertentu, mereka bisa melakukan troubleshooting juga. Gitu, oke, setelah di troubleshoot, ada problem A nih, solusinya A. Nah, social media manager harus seperti itu, tipe orang-orangnya ya. Dan of course, harus menguasai social media marketing secara deep gitu ya. Gak cuman satu platform, tapi dia menguasai benar-benar social media secara menyeluruh. Seperti itu. Nah, tools-tools yang biasa digunakan social media manager ada yang namanya hootsuite, sprout social, atau icono square. Dimana kita bisa mengolah data, bisa melihat trend, bisa yang melakukan namanya social listening juga. Nah, jadi tools-toolsnya ada kurang lebih ini untuk si social media manager. Nah, yang terakhir yang aku akan share untuk roles ini adalah influencer marketer. Influencer marketer atau kita sering sebutnya sebagai KOL manager gitu ya. Siapa sih mereka? Nah, jadi mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar keep up the trend gitu ya. Benar-benar tahu trendnya nih. Oke, si KOL A atau si influencer A ini lagi viral nih. Nah, biasa mereka akan menawarkan kerjasama, terus juga akan mencari tahu red card-nya, memberikan brief ke mereka. Jadi, ibarat kata mereka adalah jembatan gitu ya. Jembatan antara perusahaan dengan si influencernya itu. Karena kalau nggak ada si jembatan ini, pasti company juga akan susah nih untuk kerjasama dengan si influencer. jadi si influencer marketer ini pasti perlu yang namanya time management juga. Karena kalau dalam marketing itu, kita pasti punya timeline ya. Timeline dan budget juga. Jadi, perlu yang namanya time management dan juga perlu skill communication yang tinggi karena akan berhubungan dengan banyak orang gitu ya. Karena dari sisi influencer juga macam-macam. Ada yang nggak bicara kayak A, B, C dan mereka harus bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, skill terakhir juga sangat penting. Influencer marketer itu biasa dituntut untuk bisa bernegosiasi. Karena seringkali harga-harga dari rate card influencer ini random banget teman-teman. Nggak melulu misalkan yang follower set 1 juta itu ratenya mahal. Dan juga nggak melulu misalkan yang influencernya udah gede ratenya mahal juga gitu ya. Jadi, ini juga harus bisa skill negosiasi supaya dari sisi company juga bisa dapetin value yang maksimal. Jadi, hard skill yang dibutuhkan pasti perlu financial planning karena biasa mulai dari budget dulu nih. Setelah ada budget baru nih kita suggest untuk kerjasama dengan marketer A, eh sorry, KOL A, B, dan C gitu. Dan juga biasanya mereka harus menguasai social media marketing secara meluruh gitu. Dan harus memang konsumsi setiap hari. Karena influencer ini datang dan pergi ya. Bisa aja apa namanya si influencer A lagi terkenal di bulan ini itu belum tentu terkenal lagi di bulan B di bulan berikutnya gitu. Dan toolsnya juga ada banyak seperti social bus, party post, gitu. Nah, oke. Mungkin aku akan stop di sini. Jadi, ini adalah rekapan ya. Ini rekapan dari setiap roles yang tadi udah aku jelasin. dari Timfocraft juga mau bikin polling nih, teman-teman. Jadi, setelah dengar tadi ya dari penjelasan delapan roles tersebut, nah, kalian lebih tertarik ke yang mana gitu. Oke, boleh dibantu ya Timfocraft ya. Iya nih, PT Advertiser belum banyak minat ya. sekarang paling banyak nih dari sisi content writer, terus digital strategies, project manager. Oh, Pet Ad ada nih, satu orang nih. Baru satu nih. SEO specialist juga jarang ya. KOL manager juga agak jarang nih. Oke, ini pollingnya masih terus berjalan. Iya, pada takut megang duit kayaknya nih. oke. Nah, jadi ini hasilnya nih. Jadi, yang pertama itu yang paling banyak dipilih adalah content writer ya. Oke, content writer yang pertama. Terus, yang kedua itu project manager sama digital strategies. ketiga di sini ada graphic designer, ada sosmed manager ya. KOL manager dan SEO sama paid ads. Ini dikit banget ya. Terutama paid ads cuma ada satu orang nih. Oke, oke, oke. Siap. Jadi, kalau content writer ya, mungkin aku kasih tips untuk tiga job yang paling teman-teman banyak vote gitu. Kalau mau jadi content writer, itu saranku adalah kalian harus membangun yang namanya portfolio gitu. jadi kalau dulu mungkin yang bikin portfolio hanya dari sisi graphic designer ataupun misalkan videographer gitu ya. Content writer itu supaya kalian dapat, supaya kalian lebih gampang dapat pekerjaan, itu kalian harus membangun yang namanya portfolio itu. Gitu. Karena agak sulit nih biasa company untuk melihat skill si skill si Budi misalkan ya. Seberapa bagus sih dia dalam pembuatan content writer kalau nggak ada portfolio gitu. Walaupun ada pengalaman A, B, C tapi tetap portfolio itu jadi sangat satu yang sangat penting. Dan content writer itu harus sering-sering baca ya. Harus sering-sering baca, harus sering-sering reset juga supaya konten-konten yang kalian buat itu benar-benar menarik. Nggak cuman konten-konten biasa aja. Gitu. Oke. Kalau project manager, project manager ini memang skill-skill kayak time management sama multitasking sih yang menurut saya paling penting. Dan mereka harus juga punya apa ya punya insting punya insting dalam berorganisasi itu yang punya skill organisasi lah. Karena kalian harus banyak berkomunikasi sama orang. Harus seringkali project manager ini juga berada di tengah-tengah gitu ya. Bisa dimarahin dari sisi A bisa dimarahin juga dari sisi C-nya gitu. Jadi kalian ini benar-benar di posisi tengah-tengah. Serba nggak enak gitu. Jadi project manager juga harus bisa nge-lead. Terus kalau digital strategies, digital strategies ini kalian benar-benar harus belajar terus tentang si social media marketing. Seperti yang tadi aku bilang, strategi digital juga bahkan nggak sampai per tahun gitu ya. Per bulan pun itu bisa mengalami perubahan yang sangat banyak. Jadi digital strategies juga harus belajar terus, keep up the trend gitu ya. Punya mentor, punya teman ngobrol. Kayak gitu sih. Oke, nah ini juga salah satu slide yang menarik nih menurut saya nih. Jadi dibandingkan pekerjaan-pekerjaan lain, sebenarnya digital marketing itu punya salary yang tinggi gitu ya teman-teman ya. Ini misalkan dari fresh graduate itu biasa gajinya itu berada di kisaran 6 sampai 7 juta. gitu. Dan juga ini jenjang karirnya sangat banyak gitu ya. Jadi setelah kalian misalkan jadi social media spesialis, kalian bisa jadi senior gitu ya. Dan biasanya di setiap perusahaan juga ada yang namanya social media manager yang tadi aku bilang. Di atas social media manager juga nanti ada head of digital marketing, ada creative director. Jadi dari sisi jenjang itu juga sangat banyak gitu ya. Jadi kalian juga bisa setiap tahun misalkan mengalami kenaikan karir dan juga dari sisi salary itu biasa peningkatannya juga lebih cepat dibandingkan divisi-divisi lainnya. Karena yang tadi aku bilang digital marketing itu benar-benar bisa memberikan result yang measurable gitu. Bisa terukur. Ibaratnya kalian nuker uang gitu ya. Menghasilkan uang buat si company. Gitu. Oke. Kalau dari aku sih untuk hari ini sampai ke slide yang ini ya. Yang salary ya. Jadi abis ini kita akan langsung lanjut ke eh sorry. Oke. Sorry-sorry. Ini ada lagi sedikit ya materi dari saya juga. Ini ada tips-tips nih teman-teman nih. Gimana caranya start career as a digital marketer gitu. Nah pertama itu kalian perlu yang namanya pasti belajar ya. Belajar dulu karena digital marketing itu sangat dinamis, sangat luas. Keliatannya simple tapi gak sesimpel itu. Jadi perlu belajar juga. harus put in the work in the study gitu ya. Oke. Setelah belajar apa nih next step-nya? Nah kalau saran saya setelah belajar itu kalian juga harus mengetahui nih. Jadi kalau dari sisi kalian sendiri itu sebenarnya keahliannya di mana sih? Saya senangnya di mana sih? Gitu ya. Kayak yang hasil polling tadi ternyata misalkan lebih banyak yang tertarik jadi content writer gitu. Tapi gak semua orang misalkan mampu menjadi content writer. Gitu. Jadi kalian harus belajari diri kalian benar-benar secara mendalam gitu ya. Dari sisi strength kalian itu apa sih? Kelemahan saya apa? Gitu ya. Jadi setelah know yourself kelebihannya apa cocok di bidang mana itu kalian barulah. Setelah kalian tahu misalkan saya mau menekuni dari sisi content writer gitu tadi ya. Oke. Gimana nih? supaya skill kalian itu benar-benar lebih unggul dibandingkan kandidat-kandidat lain gitu ya. Nah kalian harus mengasah terus nih. Jadi content writer itu juga sekarang harus belajar terus juga gak cukup hanya belajar dalam satu bulan setahun dan ini harus terus-terus benar-benar ditajam terus gitu ya. Dipertajam terus terus paling gampang untuk start career as a digital marketer itu juga kalian harus action gitu. Kalian harus benar-benar nyemplung nih. Jadi ibarat kata kalau belajar itu kan hanya belajar textbook gitu ya. Nah ini kalian harus melakukan digital marketing kegiatannya benar-benar secara langsung. Karena pasti praktik di lapangan itu seringkali juga berbeda dengan teori yang kita pelajari. cara paling gampang adalah dengan melakukan internship gitu ya. Kita juga dari sisi MaxBuzz membuka beberapa lawan internship di mana kalian bisa belajar bisa berkontribusi juga dan ini benar-benar bisa mempercepat pengalaman kalian gitu di dunia digital marketing. Oke. Nah let's say kalian udah beres internship gitu ya. And then what's next? Nah setelah kalian beres internship kalian bisa nih memutuskan. Jadi digital marketing itu nggak cuman full time gitu ya. Jadi mindset itu aku juga pengen coba ubah dari sisi kalian. Digital marketing itu kalian bisa menjadi full time gitu ya. Let's say bekerja di perusahaan A atau kalian juga bisa melakukan yang namanya freelance gitu. Jadi kalau graphic designer itu ada freelance graphic designer content writer juga ada freelance content writer bahkan sampai ke paid advertiser itu juga ada orang-orang yang menekuni freelance di paid advertiser. Jadi kalian nggak harus full time misalkan teman-teman yang lebih suka flexibility itu cocok juga jadi freelance gitu. Dan ilmu digital marketing itu juga bisa kalian manfaatkan untuk memulai bisnis gitu ya. Misalkan teman-teman punya ide bisnis A gitu. Saya misalkan mau bikin sepatu sepatu kulit dari Bandung yang memiliki kelebihan ABC gitu. Nah itu kan pasti perlu skill digital marketing juga kan ya. Nah jadi ilmu-ilmu yang kalian dapetin di digital marketing itu juga bisa membangun bisnis Anda gitu dari nol. Kayak gitu. Oke jadi ini kesimpulannya ya. Oke jadi yang pertama itu yang pengen aku emphasize hari ini adalah semua itu semua orang menurut saya bisa jadi digital marketer. Yang penting satu kalian tahu kelebihan kalian dimana tempat kalian dimana gitu ya. pasti ada pekerjaan yang cocok nih di digital marketing ini gitu. Karena digital marketing itu luas banget ya tadi aku bilang ya. Itu yang delapan role yang tadi saya jelasin sebenarnya gak cuman itu tapi masih lebih banyak lagi. Gitu. Oke. Terus yang kedua digital marketing itu luas ya. Jadi yang tadi aku bilang gak cuman full time tapi kalian bisa freelance bisa membuat bisnis sendiri gitu. Dan banyak sekali pilihan role-nya. Yang sebelumnya mungkin 10 tahun lalu pekerjaan-pekerjaan ini tuh gak ada loh. Gitu. Contoh deh sekarang ada jasa kayak bikin skrip TikTok gitu ya. Saya rasa 10 tahun lalu tuh gak ada kayak pekerjaan-pekerjaan kayak gitu. Atau jadi TikTok content creator yang kerjaannya dansa-dansa depan kamera bikin konten bikin konten aneh-aneh gitu ya. Itu juga salah satu yang sangat menarik sih menurut saya. Oke. Dan yang ketiga ini juga ini saya ini saya sangat setuju gitu ya. Karena belajar digital marketing itu dulu pengalaman saya awalnya saya belajar sendiri gitu ya. Tapi lama-kelamaan saya merasa kalau sendiri kok kayaknya ada stack, ada pertanyaan agak susah gitu ya. Jadi waktu itu saya juga sempat mengikuti beberapa kelas berbayar, ada mentornya. Dan disitu saya merasa perkembangannya sangat cepat. Jadi belajar digital marketing itu memang lebih cepat dengan mengikuti kayak bootcamp, kurikulum yang tersusun, ada teman diskusi, mentor dan expert. Dan saya juga merasa dari Focraft materinya sangat bagus gitu ya. Pertama di sisi materi bagus, kedua dari sisi pengajarnya itu mayoritas juga praktisi. Jadi bukan dosen gitu ya let's say yang hanya mengajarkan teori tapi mereka benar-benar mengerti kondisi lapangan. Dan kalian bisa dapatkan hal tersebut di Focraft. Kayak gitu. Oke. Mungkin itu aja dari aku hari ini. kalau mau dimulai sesi Q&A please feel free ya. Oke. Terima kasih Kak Denny sudah share dan menjelaskan materi dengan jelas dan detail materi malam ini ya. Gimana teman-teman? Keren dan daging banget ya untuk materi yang disampaikan oleh Kak Denny ya. Tadi Kak Denny sudah ngejelasin semua tentang materi di malam ini termasuk cerita kisah awal mula karirnya Kak Denny lalu alasan kenapa bisnis membutuhkan marketing dan Kak Denny juga menjelaskan beberapa ya roles dari yang di dalam digital marketing ya. Walaupun rolesnya itu banyak banget ya tapi sudah sempat dibahas nih oleh Kak Denny dan yang terakhir itu bagaimana cara memulai karir sebagai digital marketer. Oke. Keren banget ya Kak Denny sudah menjelaskan semuanya. Dan seperti yang diinfokan juga nih oleh Kak Denny kalau kita semua bisa menjadi digital marketer dan digital marketing itu luas dan banyak pilihan rolesnya juga. Jadi teman-teman jika memang nanti belajar mendalami digital marketing akan tahu dan teman-teman bisa pilih nih untuk passionnya kemana nih atau lebih sukanya ke arah mana seperti itu ya Kak Denny dan yang terakhir itu belajar digital marketing itu lebih cepat dengan mengikuti good camp kurikulum tersusun dan teman diskusi seperti teman diskusi mentor dan ekspertnya. Nah buat teman-teman ingin belajar lebih intensif dan lebih dalam lagi mengenai dunia digital marketing tentunya di program Pocrat Apprenticeship yang sudah aku jelasin di awal tadi ya karena untuk saat ini sedang dibuka nih untuk batch 4 untuk pendaftarannya nih seperti itu oke tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman sudah mendengarkan untuk materi dan pasti teman-teman ada yang ingin ditanyakan dong terkait materi yang dibahas pada malam ini ya oke kita langsung aja buka untuk sesi Q&A-nya nih teman-teman buat teman-teman yang ingin bertanya untuk mengenai materi malam ini teman-teman bisa langsung pada kolom chat ya nanti akan aku bacakan satu-satu dan akan dijawab oleh Kak Dennis nih oke ini aku buka pertanyaan dari Kak Hendra ya Kak Dennis ya oke halo Kak saya mau tanya nih Kak sertifikat lulusan pendidikan minimal misal S1 itu penting gak sih jika kalau pengen jadi content writer dan apakah jika hanya berpendidikan SMA bisa jadi content writer oke jadi lebih dari sisi kualifikasi gitu ya iya benar dan dia minta juga gimana sih Kak bagaimana cara melempuhnya gimana Kak Dennis oke ini mendasarkan pengalaman pribadi saya gitu ya memang kalau content writer dari sisi perusahaan atau dari sisi brand itu biasa perlu sebuah sertifikat gitu ya tapi gak harus S1 gitu teman-teman gak usah khawatir biasa kita tetap melihat dari sisi seminar udah pernah ikutan seminar apa aja nih atau kelas apa aja gitu jadi gak harus S1 kita juga dari sisi company saya sendiri MaxBuzz gitu ya kita ada content writer yang gak S1 gitu jadi lulusan SMA tapi dia memang punya skill punya portfolio yang bagus kayak tadi aku bilang portfolio itu sangat penting buat content writer jadi content writer itu harus punya portfolio yang bagus yang berbeda itu kalau let's say kalian hanya punya sertifikat lulus SMA gitu ya itu gak masalah gitu jadi gak usah khawatir sih oke Kak Hendras sudah terjawab ya untuk pertanyaannya ya ini ada pertanyaan kedua nih Kak dari Kak Minya Fitriani halo Kak mau tanya nih kalau kita skill komunikasinya kurang apakah masih bisa kemungkinan berkecimpung di bidang digital gimana tuh Kak Deniz oke iya seperti yang tadi aku bilang semua orang bisa jadi digital marketing gitu ya biasanya kalau memang skill komunikasinya kurang itu kalian bisa di rose-rose seperti graphic designer gitu ya yang kalian lebih sering di belakang layar ataupun kalian juga bisa jadi paid advertiser contoh tadi yang paling jarang diminati gitu ya karena kalian akan berkecimpung dengan angka dengan data dan skill komunikasi biasanya tetap dibutuhkan gitu ya tapi gak intense cuman kalau memang kalian udah tau nih diri sendiri kayaknya saya kurang bagus di komunikasi nah biasa kalau jadi project manager atau manager social media itu akan susah gitu tapi gak usah khawatir saya pikir digital marketing bisa menawarkan banyak opportunity gitu ya buat teman-teman yang merasa skill komunikasi juga kurang bagus gitu oke sudah terjawab ya kak Mia ya untuk pertanyaannya mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi gak ini kak ada Nur Syafa ya ini untuk portfolio itu baiknya diisi dengan apa aja ya kak oke ini portfolio untuk content writer mungkin ya karena tadi aku banyak ngomong content writer ya oke jadi portfolio itu pokoknya isi dengan success story kalian gitu kalau tadi saya jelasin MaxBus di awal yaitu portfolio kita dimana kita bisa membangun brand dari 0 sampai ke 1000 gitu ya kita bisa mencapai sales A gitu nah kalau content writer this case biasanya diisi dengan contoh kerja kalian gak harus yang real gitu ya misalkan kalian punya ide campaign nih buat lock and lock gitu ya atau misalkan buat brand kecap ABC nah itu kalian bikin aja gitu kalian bikin oke saya punya campaign ABC idenya seperti apa terus bikin nih sampel kontennya seperti apa nah kayak gitu sih jadi penuhi dengan study case penuhi dengan pengalaman real juga boleh atau yang tadi saya bilang misalkan mau lebih kayak apa ya berpura-pura gitu ya di portfolio it's okay gitu jadi gak harus real project teman-teman oke sudah terjawab ya untuk pertanyaannya ya Kak nah ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Deniz dari KR ini halo Kak kira-kira apakah talent digital marketing sebentar kesekit sebentar kesekit nih aku pertanyaannya oke nih halo Kak kira-kira apakah talent digital marketing di Indonesia masih sangat dibutuhkan di 5 tahun mendatang oh iya ini mungkin saya bayar sih karena saya punya digital marketing agency tapi kita percaya banget sih digital marketing itu gak hanya 5 tahun mendatang even bisa 10 tahun 20 tahun bisa terus-menerus gitu karena gak dapat dipungkiri orang itu udah gak bisa pisah sama handphone mereka sama laptop sama ipad dan itu semua ya digital itu dunia digital nah paling yang berubah adalah platformnya gitu mungkin awal banget itu kita ada myspace ada friendster ada apa tapi mulai sekarang kan udah berubah terus gitu ya jadi menurut saya digital marketing pasti bakal eksis terus malah makin berkembang karena ini masih tahap awal saya merasa seperti itu tapi yang harus diperhatikan adalah platformnya atau caranya gitu sekarang ada banyak banget kayak yang baru-baru gitu ya kayak tiktok ada yang namanya juga nft gitu ya kalian juga bisa lakukan marketing disitu ada yang namanya dunia metaverse itu sebenarnya bagian dari digital marketing juga nah tapi itu kembali lagi evolving ya jadi kalian harus belajar terus oke jadi akan selalu terupgrade ya kak setiap tahunnya ya yes oke sudah terjawab terjawab ya kerry ya untuk pertanyaannya nih mengenai untuk talent digital marketingnya nah ini ada pertanyaan selanjutnya nih kak dari Syed Hussein halo kak aku mau tanya terkait portfolio misalnya sosmed paid kan kita bisa bantu teman atau UMKM dulu untuk portfolio kita di sisi lain ada cara gak sih kak supaya kita bisa jeli lihat value value yang diangkat oke soalnya kan kadang usahanya berjalan aja kak maksudnya gak spesifik menonjolkan value tertentu bentar ya aku coba proses dulu aku coba proses dulu oh i see maksudnya misalkan teman kamu teman Rashid ini punya usaha A gitu ya tapi usahanya tuh usaha yang biasa-biasa aja gitu ya gak ada kelebihan apa-apa terus usahanya ya hanya jual beli nah ini juga digital marketing bisa masuk gitu jadi kalian membuat sesuatu yang biasa menjadi luar biasa gitu tadi melalui content writing melalui video yang keren melalui apa paid ads yang tertarget gitu dan ini saya setuju banget nih jadi tadi pernyataan Rashid kita bisa bantu teman atau UMKM dulu untuk portfolio kita jadi misalkan kita gak dibayar gak apa-apa gitu ya untuk kepentingan membangun portfolio kita dan itu saya sangat seneng nih misalkan saya sendiri sering menginterview gitu ya untuk untuk kandidat Max Bass gitu saya seneng kalau mereka punya portfolio bener-bener yang real experience gitu dan apalagi oke saya gak dibayar loh untuk ini saya memang untuk membantu ini dan resultnya ABC gitu tapi memang tantangan ya jadi kita juga seringkali ketemu sama UMKM gitu ya biasa mereka juga gak punya kelebihan apa tapi itu tugas digital marketer gitu membangun sebuah brand yang biasa aja ya luar biasa gitu oke sudah terjawab ya Kak Rashid ya terkait pertanyaannya oke pertanyaan selanjutnya nih Kak ada Kak Aisyah nih Kak untuk menjadi copywriter hard skills of skill dan portfolio-nya itu seperti apa ya oke nanti aku coba buka dulu mungkin mau di share screen lagi atau dijelaskan lagi boleh Kak Denys boleh-boleh nanti aku sambil share screen aja ya iya oke jadi content writer kita bahas dari sisi soft skill dulu gitu ya nah dari sisi soft skill tadi perlu yang namanya critical thinking creative thinking sama active listening jadi critical thinking itu gampangnya kalian harus berpikir bener-bener kritis nih oke saya gimana nih cara kelola story yang biasa aja jadi bagus gitu ya dan itu perlu soft skill critical thinking gitu dan creative thinking pasti supaya konten-konten yang kalian buat itu bisa jadi viral bisa jadi bener-bener bermakna itu perlu sebuah kreativitas gitu dan content writer itu bener-bener menurut saya juga harus melakukan active listening tadi gitu jadi harus keep up to the news trend apa influencer apa nih yang lagi bagus gitu ya ya kurang lebih kayak gitu sih dari sisi hard skill harus belajar yang namanya storytelling gitu karena storytelling itu bisa dipelajarin banget dan ini sangat bermanfaat gitu ya terus content writer itu juga harus bisa bikin konten pasti ya namanya juga content writer ya content creation dari berbagai form gitu apakah itu tulisan audio video kalian harus bisa bikin konten dan seringkali juga dibutuhkan skill copywriting supaya judul-judul yang kalian bikin atau highlight atau thumbnail itu bisa bener-bener nonjok gitu ya kasarnya ke si customer gitu sih oke semoga menjawab ya oke sudah terjawab ya Kak tadi dari Kak Aisyah ya untuk pertanyaan mengenai untuk copywriternya ini ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Bayu Adi Susino dalam dunia sosial media membuat konten agar audiens itu melirik ke video kita gimana ya kacaran oh oke oke nah ini teknis nih jadi dalam sosial media itu yang tadi aku bilang banyak sekali noise ya kalau misalkan konten kalian gak berbicara gak menarik itu pasti di scroll gitu jadi gak beda dengan kalau kita lihat iklan TV di TV gitu ya kita biasa bisa skip juga kan nah jadi intinya adalah konten kalian harus punya hook gitu ya hook itu apa sih nah jadi biasa 1-2 detik pertama itu bener-bener harus menarik supaya gak di skip nah itu teknisnya bisa dipelajari nanti sih kalau misalkan mau explore di Youtube atau di di kelas-kelas Focraft itu itu saya rasa juga sangat membantu oke untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Karim Dan mending jago di satu role aja atau mending bisa ke generalis Kak terutama kalau mau coba freelance biar bisa nawarin wallpack ke klien nah ini pertanyaannya bagus nih oke mending jago di satu role atau mending bisa generalis ya kalau saya sendiri saya sendiri cenderung lebih ke generalis gitu karena saya bener-bener harus melihat secara menyeluruh gitu ya mengatur tim saya dan juga secara menyeluruh ke klien-klien kami gitu jadi kalau saya si generalis tapi kalau menurut saya untuk yang mau membangun karir gitu ya bener-bener mau bekerja di sebuah perusahaan itu lebih baik kalian jadi jago di satu role gitu misalkan kalian tahu nih tadi kelebihannya di content writer ya lebih baik kalian bener-bener pertajam terus skill content writing itu gitu nah kalau freelance biar bisa menawarkan role package apa package yang penuh gitu ya ke klien itu juga tetap biasanya perlu namanya team sih kalau misalkan kalian menawarkan role package ya sendiri jarang gitu oke sudah terjawab ya keringga untuk pertanyaannya oke mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi mumpung ada Kak Dennis nih disini jadi untuk teman-teman mengenai pertanyaan digital marketingnya akan dijawab nih oleh Kak Dennis oke ini Kak ada pertanyaan dari Sita nih Kak Sita bentar ini skip lagi ini Kak Sita halo Kak saran dong hal-hal apa aja yang bisa dilakuin buat ngembangin skill untuk jadi paid advertiser masih clueless mungkin Kak Sita yang milih tadi kali ya oke oke ya Kak Sita satu orang yang tadi milih ya iya oke kayak aja sih ngembangin skills untuk jadi paid advertiser ya saran saya harus praktek gitu jadi harus bener-bener cobain pasang iklan di Instagram di Facebook ataupun di TikTok di Google itu kalian bener-bener bisa explore gitu tapi awalnya tentu perlu belajar ya perlu belajar dulu terus tapi untuk mempertajam saya rasa gak cukup belajar kalau ads ya kalau paid advertiser terutama harus langsung praktek gitu jadi itu tips aku sih oke langsung terjun ya untuk prakteknya ya Kak Denis ya oke sudah terjawab ya Kak Sita ya nah ini ada pertanyaan dari Kak Wahyu Ajin hai Kak mau tanya aku megang sosial media di sebuah cafe kemudian punya ingin punya sebuah tools yang dimana semua kegiatan sosial media cafe terlihat nah bentar karena akan ada rencana untuk masuk ke ads IG atau Facebook agar bisa di-tracking bagaimana performanya kalau di luar dari tools IG atau Facebook ya gitu Kak oke 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 nah itu bisa langsung coba yang tadi aku bilang nih nah ini nih jadi di dunia sosmed ini ada banyak tools untuk reporting ya dan untuk melihat secara menyeluruh kalau aku boleh saran sih sekarang yang saya gunakan juga adalah Iconosquare dan Sprout Social gitu nah nanti yang nanya itu tadi boleh juga cobain Sprout Social gitu ya karena ini bisa free juga dimana bisa ngeliat nih performanya gak cuman satu platform IG atau FB doang tapi bener-bener bisa nge-track juga dari secara keseluruhan gitu ya oke sudah terjawab ya Kak Wahyu ya untuk pertanyaannya ya nah ini ada pertanyaan dari KD sini halo Kak izin bertanya saya diterima bekerja sebagai admin dan sosial media gambaran job desk saya ditugaskan untuk mengurus semua sosial media dan copywriting bagusnya saya mulai dari mana ya agar target perusahaan tetap jalan karena setahu saya setiap platform membutuhkan waktu untuk membuatnya terima kasih oke diterima bekerja sebagai admin dan sosial media ya gambaran job desk saya ditugaskan mungkin pertanyaannya mengenai langkah awal apa yang harus dia lakukan langkah awalnya DC ini harus tahu gitu ya dari sisi perusahaannya secara mendalam gitu jadi kita biasa sebelum membuat konten atau strategi sosial media itu kita benar-benar dalemin dari sisi perusahaannya dulu perusahaannya itu target marketnya siapa sih kelebihannya apa sih produk dan servis yang ditawarkan itu apa terus kenapa sih orang beli produk atau jasa di perusahaan tersebut nah setelah tahu itu semua barulah bisa tuh berangkat ke tahap berikutnya yaitu ngurus sosial medianya yang tepat seperti apa gitu karena tadi kalau udah tahu misalkan kelebihan perusahaannya dan target marketnya pasti udah kebayang mau nulis apa kontennya seperti apa gitu jadi mulai dari riset dulu sih riset internal riset eksternal tanya-tanya ownernya gitu ya aktif aja gitu oke sudah terjawab ya Desi ya untuk pertanyaannya ya jadi harus melakukan riset dulu nih nah untuk ini ada pertanyaan dari kami oke kira-kira kalau mau coba belajar paid ads gitu perlu budget berapa ya minimal oke kalau belajar paid ads sebenarnya facebook atau instagram itu cukup dengan 10 ribu per hari ya kalau saya gak salah ya jadi mulai dari situ pun sebenarnya gak masalah jadi dengan budget let's say 100 ribu atau 300 ribu kalian udah bisa praktek sih udah bisa langsung praktekin gitu oke terjawab ya kak Niki untuk pertanyaannya ini ada pertanyaan lagi dari kak Nurul halo kak aku bingung nih hal pertama ketika kita ingin membantu sebuah UMKM yang belum berkembang berbasis digital marketing UMKM yang belum berkembang mungkin masih menggunakan cara tradisional ya atau gimana secara tradisional ya iya-iya yang belum berkembang sebenarnya klien-klien dari perusahaan saya Max Bas gitu ya dulu juga kita mulai dari UMKM produknya biasa-biasa aja kita melakukan iklan di instagram melakukan konten marketing dan itu benar-benar bisa kebantu sih tapi memang kalian harus punya skillnya gitu ya jadi Nurul harus belajar dulu tadi yang aku bilang dalemin perusahaannya kelebihannya apa kalau memang caranya tepat harusnya digital marketing pasti bisa membantu sih UMKM dari sisi apapun industri apapun jadi untuk awal langkahnya itu tetap melakukan riset dulu ya seperti itu ya iya even kayak misalkan toko sembako gitu ya toko sembako pun kalau digital marketing bagus bisa berkembang loh misalkan melalui google review gitu ya melalui di google maps apa segala macam itu juga bisa jadi gak terbatas sih kalau digital marketing itu indahnya ya iya benar oke ini ada pertanyaan lagi ya nih untuk dari teman-teman nih untuk Kak Dennis tuh atau teman-teman ada yang ingin on-mic boleh juga tanya langsung boleh-boleh kalau teman-teman ada yang ingin on-mic bisa resen ya nanti akan dibantu di-unget oleh info ya jadi bisa interaksi langsung nih oleh KD List nih pertanyaannya yes oke ini belum ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman oke ini dari Kalisan dalam proses pembuatan konten kita pasti butuh ide-ide kreatif dan terkadang untuk cari inspirasi itu kita sering nontonin konten-konten lainnya ada batasan gak sih Kak agar ide kita muncul pas mau action itu gak menjiplak banget nih karena pure cuma terinspirasi aja iya ini juga ini pertanyaan bagus ya Kalisa ya karena dari tim saya juga content writer itu kadang-kadang kalau mentok kelihatannya malah jadi kayak ngejiplak gitu nah tip saya kalau misalkan mau cari inspirasi atau riset-riset konten yang dijiplak itu jangan dari sisi idenya gitu plek-plekan gitu ya tapi cari benang merahnya gitu benang merahnya kenapa sih konten ini bisa viral kenapa sih konten ini menarik gitu jadi munculin terus pertanyaan kalian terutama pertanyaan why gitu ya kenapa kenapa konten ini bisa bagus kenapa konten ini ditonton orang kenapa di-share nah jadi instead of hanya meniru kalian benar-benar mendalami gitu oke Kalisa sudah terjawab ya untuk pertanyaannya ya oke kak ini mungkin aku akhiri aja jauh ya untuk sesi Q&A-nya mungkin pertanyaan ini dari akun boleh ya mas Karis oke kalau dari kak Dennis nih mungkin ada pesan-pesan ya buat teman-teman yang baru belajar digital marketing atau saat ini sedang mendalami untuk digital marketing ada kan kak untuk pesan-pesannya buat teman-teman pesan-pesan buat yang lagi belajar digital marketing ya iya pesan-pesan kalau buat saya sih saya selama berkarir 5 tahun jadi digital marketer gitu ya itu harus benar-benar sering membaca gitu ya harus sering-sering baca sering-sering explore sering-sering melihat trend karena yang tadi aku bilang digital marketing itu dinamis jadi kalian gak boleh kalah cepat sama perkembangan zaman jadi harus keep open mind juga misalkan ada trend baru kayak sekarang ini kan ada NFT metaverse apa itu kalian pelajari dulu aja jadi untuk sikap-sikap yang kayak close minded yang gak mau belajar itu harus dihindari dulu gitu sih kalau tips-tips dari aku ya sama tadi kalau mau berkarir baik freelance full time atau ingin bangun bisnis itu harus bikin portfolio gitu portfolio itu sangat penting ya teman-teman ya supaya apa supaya ibaratnya kalian tuh menjadi seksi gitu di mata perusahaan seperti gitu sih oke waktunya terbatas nih pertanyaan teman-teman yang terjawab boleh banget nah teman-teman bertanya melalui discord tapi jangan lupa bertanya di channel diskusi digital marketing atau di diskusi upskill 4 ya terima kasih Kak Deniz telah memberikan jawaban secara detail nih atas pertanyaan teman-teman semoga jawaban dari Kak Deniz bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman ya oke sebelum kita kasih jempol dulu dong untuk Kak Deniz udah mau mengajarkan atau meng-share mengenai materi malam ini keren banget kasih jempolnya dulu teman-teman melalui expert dan menurut saya Focraft juga legit gitu jadi boleh kalau mau berjadinya disini silahkan oke terima kasih Kak Deniz ya oke lanjut aja kita langsung memasuki untuk akhirnya kelas malam kita ini dan informasi mengenai sertifikat ya teman-teman aku coba share terlebih dahulu ya terima kasih Kak Deniz aku coba share thank you oke teman-teman sudah terlihat ya untuk share screen anakku ya nah disini untuk agenda kita sudah memasuki di hari yang ketiga kita sudah melewati dua hari yang pertama Intro to Digital Marketing kick off lalu ada plan your career with design thinking yang kemarin ditemani oleh Kak Reza ya sebagai expertnya dan kita memasuki yang ide ketiga nih Jam Star Yopi kita marketing karir bersama Kak Deniz Setiawan selaku co-founder and CEO of Macbos nah untuk yang selanjutnya kita ada 4 kelas lagi nih teman-teman nah besok nih pasti teman-teman nunggu juga nih dengan judul tambah 10.000 follower Instagram dalam satu malam ditemani oleh Kak Deniz Kefin oke nah untuk syarat sertifikat sendiri aku mau jelasin nih teman-teman harus menghadiri minimal 4 sesi upskill intro to digital marketing hadir di zoom presensi dihitung dari registrasi zoom pastikan email yang digunakan saat di registrasi zoom sama dengan email di platform ya lalu mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan lolos standar minimum nilai tugas dan yang terakhir nih share hasil tugasmu di link in dan mention for craft sebelum sebelum Senin 25 Juli pukul 23.59 ya oke terkait untuk yang share hasil tugasnya nanti aku jelasin di discord ya teman-teman ya oke join our discord seluruh informasi terkait program POCRAFT intro to digital marketing akan disampaikan semuanya via discord ya teman-teman cek email untuk link menuju discord buat teman-teman yang belum bergabung oke oke teman-teman kita sudah memasuki di penghujung acara nih untuk kelas malam untuk oh ya aku mau ingin poin juga yang mengenai discord untuk teman-teman yang sudah belum join discord disini sudah join tetapi belum mendapatkan roles atau belum mendapatkan akses di channel kalian bisa DM ke aku ya atau bisa ke kaniki juga atau bisa melalui channel bantuan nanti akan aku bantu ya teman-teman ya nah sekali lagi teman-teman kalau kelas malam ini berasa daging banget jangan lupa loh teman-teman bisa share pengalaman belajarnya lewat instagram story dan jangan lupa mention POCRAFT level up seperti itu karena waktunya terbatas mungkin aku akan mengakhiri ya teman-teman untuk kelas malam ini jangan lupa teman-teman kalau besok kita ada kelas lagi ya di pukul yang sama melalui zoom juga terima kasih untuk kak Deniz yang sudah menjadi ekspor malam ini dan terima kasih buat teman-teman yang hadir pada malam kelas mungkin ini mungkin masih ada waktu nih kak aku mau coba sesi foto boleh ya kak gimana boleh-boleh siap sesi foto ya teman-teman ya buat teman-teman yang ingin on cam silahkan ya saat ini kita akan adakan sesi foto nanti untuk fotonya kita share ya melalui disco jadi teman-teman bisa lihat nih oke ini udah ada ke adesi nih untuk on cam ke Akmal lalu ada ke Arsude nih untuk yang on cam buat teman-teman untuk yang kita adakan sesi foto saat ini dan yang ingin on cam dipersilakan nanti untuk hasil fotonya aku share melalui discord ada lagi oke sudah kali ya kita ada kita coba info sudah siap ya untuk di tag ya aku coba hitung ya teman-teman dari 3 2 1 oke satu lagi ya 3 2 1 oke terima kasih teman-teman untuk fotonya sendiri nanti akan aku kirikan lalu discord ya aku karis laku host malam ini pamit dulu nih teman-teman sampai jumpa lagi di kelas besok selamat panam teman-teman selamat beraktivitas semua thank you semuanya bye-bye semoga bermanfaat selamat menikmati